Ini panelnya sudah kamu buka ya? Udah. Jadi dia semua kotoran hard pertama dari bottom drain, dari skimmer, lari ke sini, kemudian kalau sudah jenuh atau kotor, dia nge-plash sendiri seperti ini. RDF ini sebetulnya fungsinya yang utama memudahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, di vlog kali ini cukup menarik. Mungkin beberapa proyek terakhir ini banyak pertanyaan bahwa sebetulnya sistem standar filtrasi terutama. Saya pernah bahas berkali-kali bahwa intinya kalau piara air itu adalah, piara koi itu adalah piara air-air. Jadi bagaimana membuat atau supaya air ini menjadi tidak hanya sehat tapi plus pening per jenih, itu adalah salah satu kuncinya adalah di sistem filtrasi, teman-teman. Sistem filtrasi. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau lihat spek kolam yang ibaratnya spek filtrasinya itu standar atau tidak. Saya sebutnya standar atau tidak saja ya. Kadang saya kalau ngomong bagus atau jelek nanti takutnya ada pihak-pihak atau salah atau benar. Saya ngomong begitu. Nanti dikira kita ingin menyebutkan pihak tertentu. Padahal tidak loh teman-teman. Ya, coba dah teman-teman kalau setiap kita edukasi ataupun sharing. Justru tujuan kita ini adalah supaya teman-teman ini punya parameter, terutama para penghubi koi dan pecinta kolam koi di Indonesia, terutama pada khususnya, itu ngerti bahwa standarnya itu begini loh. Minimal kalau teman-teman penuhi yang standar seperti ini, saya yakin untuk kualitas air dan kesehatan ikannya itu akan sangat prima sekali. Ditambah dengan maintain-nya atau perawatannya yang mudah sekali juga. Jadi itu semuanya nanti saling berkaitan teman-teman. Nah, sebelum-sebelum ini mungkin kita bahas ada sistem natural under gravel, ada sistem konvensional, ada sistem konvensional plus high-tech. High-tech itu salah satunya dengan unit RDF seperti ini. Nah, semestinya standarnya itu yang mana buat bless kan begitu, teman-teman. Nanti ada yang ngomong bahwa under gravel standarnya begini. Jadi saya mau luruskan lagi bahwa saya berangkat dari penghubi koi murni, kemudian kita menjadi konvensional. Saya start 2010, 2012 saya mulai konvensional, mulai dibisniskan lah intinya seperti itu dalam hal pembuatan kolam maupun penjualan ikan koi-nya. Jadi, kita mengalami pembelajaran, perbaikan, inovasi, kemudian kita cari sampai sekarang pun saya terus belajar terus. Artinya bahwa basicnya itu adalah koi yang standar dulu, teman-teman. Dalam artian kolam koi yang standar itu memang butuh sistem filtrasi sebagus mungkin, sebersih mungkin, dan perawatannya yang semudah mungkin. Seperti itu. Nah, standarnya itu sebetulnya ini. Gitu loh, teman-teman. Jadi kalau yang under gravel yang kemarin kita buat itu, ada beberapa kelemahan dan memang fungsinya beda dengan ibaratnya standar untuk pembesaran kolam koi yang profesional seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya garis bawahin bahwa sebetulnya standar untuk kolam koi, kita ini kiblatnya itu ngikut ke Jepang gitu loh. Bahkan bisa dibilang kita sudah banyak improvisasi. Di Indonesia ini banyak sekali kontraktor kolam koi seperti kami yang memang sangat concern sekali di filtrasi. Ada beberapa pekerja seni lain yang concernnya di estetikanya. Ya, jadi nah kita berusaha menggabungkan dua poin itu. Nah, teman-teman, sistem konvensional standar untuk filtrasi kita itu sebetulnya saya bagi dua. Standarnya di place itu ada dua? Ada dua. Yang pertama adalah standar konvensional manual. Manual. Manual itu adalah yang kita melakukan backwash-nya atau water change-nya untuk mengurangi amonia-amonia terutama di chamber mekanik atau chamber paling awal sebelum nanti ke biologis. Itu dengan sistem cabut-cabut pipa manual. Oke. Nah, contohnya mungkin teman-teman kalau lihat beberapa kolam bles itu bukan beberapa. Semua kolam bles itu manual. Nah, contohnya ini seperti ini nih teman-teman. Nih. Jadi sudah kita tandain ada satu, dua, tiga, empat chambernya. Yang pendek itu untuk level air. Yang ini untuk skimmer stopper. Oke, dipisah. Dipisah. Ya, ini panel-panel kelistrikan, ini pompa bigwash. Nah, intinya kalau manual, ya intinya kita cabut seperti ini manual. Oke. Ya kan? Itu sistem standar konvensional manual. Kita sebutnya seperti itu. Nah, sekarang yang tipe kedua teman-teman. Standar filtrasi yang otomatis atau high-tech. Dengan menambah unit RDF seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah ada unit RDF-nya, kita tidak perlu melakukan bigwash manual. Cabut-cabut itu nggak perlu? Cabut-cabutnya itu nggak perlu. Oke. Nanti maintain besarnya biasanya per setengah tahun atau per satu tahun sekali. Itu pun tidak ada media atau sarana-sarana filtrasi yang kita angkat apalagi sampai dikeluarkan, sampai dicuci. Repot sekali teman-teman. Istilahnya ada yang namanya bigwash kecil atau bigwash besar. Mungkin di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas. Nah, RDF ini sebetulnya fungsinya yang utama memudahkan. Lebih memudahkan perawatan kita yang mingguan tadi. Ya, paham ya teman-teman sampai sini ya. Jadi, dengan adanya unit RDF ini, fungsi mekanikal terutama yang sikat beras tidak perlu ada. Makanya kalau teman-teman perhatiin yang filtrasi kali ini di customer Jakarta ini, sikat berasnya nggak ada. Oh, ini berarti chamber pertama ya? Chamber pertamanya langsung direct ke RDF. Ada dua pipa 4 in yang langsung masuk untuk inputnya. Kemudian ada untuk ini level air. Jadi, ini ada standar level airnya supaya dia aktif RDF-nya. Makanya saya pernah bahas di video sebelumnya bersama dengan Mas Tosinkoi. Hati-hati intinya pemasangan RDF ini nggak bisa sembarangan. Ya, ini harus tepat semua ukurannya karena pakai sensor level air, pakai sensor optik, dan segala macam. Nah, kasih contoh teman-teman. Seperti apa sih fungsinya RDF ini yang menggantikan proses Begos manual tadi? Ini seperti ini teman-teman. Ini kita setting per intervalnya 15 menit sekali. Setiap level dia nyala? Yes, jadi kebayang teman-teman. Kalau yang tadi saya bilang seminggu kita manual Begos 1-2 kali, ini 1 hari 24 jam kalau dibagi 15 menit berapa? 1 jam itu berapa menit dulu? 60 ya? 1 jam 60. Berarti 1 jam 4 kali, betul? 4 kali. 4 kali kali 24 berapa? Berapa teman-teman? Coba hitung-hitungan. 4 kali 24 berapa? 96 kali dalam sehari. Teman-teman kebayang nggak? Kira-kira bersih nggak? Bersih banget. Ya, padahal yang tadi saya bilang manual itu 1 minggu sekali 2 kali. Ini 1 hari 96 kali flash. Flashnya seperti ini teman-teman nih. Ini panelnya sudah kamu buka ya? Udah. Jadi dia semua kotoran hat pertama dari bottom drain, dari skimmer, lari ke sini. Kemudian kalau sudah jenuh atau kotor, dia nge-plash liit seperti ini. Oke. Dan ini kayak nyaring kotoran ya kalau ya ini? Nah, seperti itu teman-teman. Dan tadi sehari berapa kali? 9. 96 kali. Kita mau setel per 5 menit, per 8 menit, per 15 menit itu bisa. Tapi biasanya standarnya itu per 15 menit 1 kali. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Jadi tadi satu adalah sistem konvensional manual, kedua sistem konvensional otomatis atau high-tech seperti ini. Nah, sehingga teman-teman dengan adanya unit RDF ini, kinerja atau kerjaannya si JEPMAT. Nih, tunjukin. Nah, ini bisa nggak aeratornya tolong dinyalain sekalian dikit ke? Nih, JEPMAT-nya ini akan lebih bersih daripada yang pakai sikat beras. Makanya tidak perlu di backwash manual rutin. Oke. Ya. Nyalain biar ada aerasinya dikit. Nah, untuk panel-panel settingnya juga sudah kita siapin per-chamber, per-pipa. Semua sudah diatur semudah mungkin. Nah, sudah kita atur ya. Ini dinyalain ya kok ya? Ya, ini kondisi nyala. Jadi yang tadi saya bilang, kalau ada RDF itu tidak perlu mekanik yang sikat beras. Oke. Jadi langsung JEPMAT seperti ini. Nah, JEPMAT ini fungsinya sebetulnya masih sebagai mekanik teman-teman. Tapi dia ada bisa menjadi rumah bakteri yang bisa ada pertumbuhan bakteri positif yang dibutuhkan untuk nanti habitat kolam ini. Oh, paham. Makanya nyusunnya juga harus begini nih teman-teman. Harus? Harus begini. Oh, berdiri. Jadi posisi berdiri dengan posisi tidur itu rongganya beda. Oke. Kalau posisinya berdiri, dia rongga-rongganya atau vlogging-nya itu lebih, lebih apa namanya, pori-porinya itu lebih kebuka. Dengan ditambah aerasi di bawah. Tapi kalau teman-teman nyusunnya tidur seperti ini, itu biasanya hanya untuk ganjel, hanya untuk supaya media seperti batu apu tidak naik. Itu, tapi dia fungsinya sebagai JEPMAT-nya atau mekaniknya itu kurang sempurna. Kurang efek itu ya. Nah, kemudian langsung lanjut ke chamber berikutnya. Oke. Ini full biologis, bawahnya biostone atau batu apung. Atasnya kita kasih bio-cube. Sebetulnya atasnya ini oyster gak apa-apa juga. Cuma kemarin customer minta upgrade, pengen supaya bagus. Atasnya ini ditumbuk bio-cube dua dus. Oke. Nah, yang sebelahnya lagi sama. Di chamber ke batu ke tiga. Ke tiga ya. Bawah biostone, atas biocube. Bio-cube juga. Nah, ini yang full biocube sampai bawah. Sampai bawah. Ya, ini kemarin ini 15 dou sendiri. Ini 1 dou, 1 dou. Jadi totalnya 17 dou. 17 dou. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau mau hitungan kasarnya, kolam itu, misalkan ini kan 28 tonase kotornya, ya kan. Nah, butuh bio-cube-nya itu 14, setengah. Setengahnya atau 50 persennya. Ini tadi 15 tambah 2, 17. Sudah sangat cukup sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah chamber pompa dan UV. Oke. Nah, ini tadi karena kita sempat matiin sebentar untuk arus kolamnya, sehingga kalau level airnya turun, otomatis alatnya ini akan ngisi sendiri. Ngisi otomatis. Jadi kita sudah setting otomatis juga. Jadi nanti kalau ada penurunan air, kalau lampu mati, nanti kita akan edukasi mengenai inverter UPS-nya terakhir. Intinya airnya itu kita tidak usah mengisi manual-manual. Sudah otomatis semua. Sudah kita set seperti itu. Nah, yang unik lagi, kalau teman-teman perhatikan dari tadi, kolam ini tidak ada output air terjunnya sama sekali. Betul, Pak. Ya, memang cukup unik permintaan dari beliau, sekali lagi. Jadi beliau itu tidak suka ada air yang jatuh yang menimbulkan suara gemerici tidak suka. Sukanya silent. Nah, makanya kita main semuanya outputnya itu full di arus. Arusnya ini ada sebelah kiri atas bawah, sebelah sana atas bawah. Jadi outputnya keluar 4 arus. Kemudian di ujung sini kita kasih uni ring. Uni ringnya yang import merk Matala ini kurang lebih 2 meteran ini. Cukup panjang. Nah, jadi teman-teman, kalau kita nanti akan lihat kolam ini, ini adalah permukaan airnya nanti clear. Tidak ada air terjun, tidak ada goncangan air. Nah, ini kenapa sih, Pak? Tadi juga kasih teman-teman nanya kok agak berbuih. Maklum, air baru, teman-teman. Air baru, kemudian juga habis kita running barusan. Ini baru hari kedua running. Oke. Nanti biasanya masuk hari ketiga, keempat, dan seterusnya buihnya berkurang, 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 clear. Oke. Seperti itu. Nah, terakhir ini teman-teman, setelah kita review filternya, kita masukin bakteri starter. Pak minta dulu, ambilin, Pak. Bakteri starternya. Ya. Teman-teman mau pakai merk apapun bebas, nah ini biasanya saya kasihnya di chamber terakhir yang full bio cube. Dikocok-kocok dulu. Sep, full semua ini, Pak Dio. Full. Nah, sip, selesai. Nah, inilah teman-teman standar dari sebetulnya sistem filtrasi untuk kolam koi yang kita memang ngejar growth, ngejar improve, ngejar pakannya jumlah banyak. Nah, ini saya udah kasih tau customer, satu hari nanti kalau udah running normal, tiga kilo pakan aja sangat bening. Tiga kilo sehari. Ya, tapi nggak perlu sampai segitu juga, gitu loh. Tapi kan kita ngukur kapasitas maksimalnya. Nah, nanti teman-teman juga konsultasikan, setiap kolam sistem filtrasinya, sistem ibaratnya, sirkulasinya itu berbeda-beda. Nah, pemilihan media, sistemnya double wall atau nggak, flow up atau flow down, itu kan beda-beda. Jadi, intinya apa yang tadi saya ucapkan, jangan dipakai mentah-mentah. Nanti teman-teman pakai RDA di rumah, oh katanya Pak Ade, dengan RDA bisa 3 kilo sehari ditiru langsung ya. Semuanya nanti ada perhitungannya masing-masing. Nah, terakhir ini ada alat yang cukup unik, teman-teman. Di bawah aerator ini, itu ada yang namanya inverter UPS. Fungsinya apa sih? Ini nanti akan suite otomatis, saat listrik mati, dia nanti akan menggantikan suplai oksigen yang ke kolam. Nah, meskipun Jakarta ini, saya tahu bahwa banyak customer bilang Jakarta itu hampir nggak pernah sekali mati lampu. Jarang sekali lah, beda dengan Semarang ya. Semarang itu kalau di tempat saya, Purianjas Moro, sebulan itu pasti ada mati lampunya, dua atau tiga kali, pasti itu. Ada hujan, nggak ada hujan, kadang mati sendiri, luar biasa itu memang ya. Nah, di sini hampir nggak pernah, tapi sekali lagi teman-teman, kita ngomong amet-amet paling jeleknya. Apasnya juga ya Pak Ade. Nah, inverter UPS ini fungsinya menggantikan diesel, menggantikan mesin aerator AC-DC. Ya, ini menggunakan aki, power, kemudian ada alat suite otomatis untuk mengatur panelnya yang ke filter ataupun ke kolam, tadi kita udah setting. Ya, nah sekali lagi memang kita nggak jualan, memang, tapi kadang biasanya untuk kolam-kolam customer yang memang kita buat dan membutuhkan untuk backup inverter UPS itu, baru kita settingin. Karena yang mengingat sekali lagi keterbatasan tenaga, tim kita, ini manual ya, jadi ini custom kita sendiri. Oh, berarti jadi nggak ada ya Pak? Tapi saya yakin kok, semestinya kalau teman-teman panggil tukang listrik atau yang ngerti mengenai aki, inverter, suite otomatis, mestinya dia bisa. Tinggal nanti bagi pembagian aeratornya. Jadi sekali lagi nanti jangan habis ini, wah Pak saya mau pesen inverternya aja di luar kota, apalagi luar pulau. Waduh ini kita saat ini belum bisa penuhin, karena mengingat memang keterbatasan tim kita dan kita juga fokus hanya ke kolam-kolam yang buatan bles, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, jadi semoga melalui video ini teman-teman bisa mengerti bahwa standarnya kita seperti ini, sebetulnya koi itu. Jadi kolamnya juga clear, nggak ada batu-batuannya, kemudian sistem oksigennya, outputnya mau ada air terjun atau nggak ada air terjun itu selera. Tapi sistem filtrasi konvensional ini seperti ini, tinggal teman-teman mau pakai RDF atau tanpa RDF. Kalau tanpa RDF, RDFnya ini diganti sikat brash. Kalau udah ada RDF, sikat brashnya hilang, langsung jabmat dan biologis, seperti itu. Nah, semoga tadi apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan mengedukasi. Jadi sekali lagi kita tidak bermaksud mau membenarkan A atau sistem B atau sistem C, tapi kalau nanya kita, standar kita seperti ini. Ya, ada beberapa customer yang pernah WA saya, mereka minta dibuatin kolam dengan kita, tapi sistem filternya dia ngerancang sendiri. Saya mending mundur. Jadi memang terus terang gini, bukan saya kaku atau apa ya, tapi kita sudah melalui proses yang cukup panjang untuk mendapatkan hitungan filtrasi seperti ini. Bukan berarti kita nggak mau kerjain dengan sistem yang lain. Ya, memang ibaratnya kalau saya koki, masakan saya ini nih. Ya, maksudnya teman-teman mau dimasakin saya, tapi minta menu-nya resepnya dari teman-teman sendiri ya, itu kan agak nggak match. Kalau begitu kan mending dikerjain sendiri atau kerjain kontraktor lain ya. Jadi maaf, kadang saya nolak pekerjaan, bukan saya nggak mau kerja, tapi terkadang ada beberapa permintaan standar-standar media yang tidak sesuai dengan standar saya. Jadi itu saya satu nggak berani, daripada kedua nanti hasilnya nggak maksimal. Sudah sama-sama keluar uang, jadi seperti inilah standar kita. Ya, dengan ada beberapa tips pemipaan, double wall, setelan, dan segala macem yang sekali lagi bukan saya nggak mau bahas, tapi cukup kompleks juga seperti itu. Tapi saya yakin intinya kalau teman-teman serahkan dengan yang profesional, pasti beres gitu. Makanya tadi kan customer sudah saya kasih tahu, ada RDF ini nggak perlu cabut-cabut mingguan, nggak perlu cabut-cabut bulanan. Nanti tolong ingatin saya per 6 bulan. Nah, nanti 6 bulan kita akan visit ke sini, maintain, kita cek sekali lagi, kita ngurangin kadar amunia dan tanpa mengeluarkan media atau membersihkan media sama sekali. Nggak perlu cuci-cuci, angkat-angkat seperti itu, repot sekali. Nah, seperti itu teman-teman, setelah ini kita akan lanjut balik ke Semarang. Saksikan terus nanti kita ke depan masih ada video edukasi-edukasi dan sharing yang lainnya. Dan semoga nanti ke depan kita bisa terus memberikan karya yang terbaik di bidang kolam koi, kolam natural, under gravel, megatank, ataupun estetika, landscape, dan segala macem. Intinya teman-teman yang berminat nanti jangan lupa langsung hubungin kontak di bawah ini. Saya Adi Kuniawan, sampai ketemu di kesempatan dan video-video lainnya. See you! Selamat menikmati Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!